Upaya penyelundupan benih lobster jenis pasir dan mutiara pemisah senilai 11 miliar rupiah berhasil digagalkan petugas biadang cukai Jawa Barat di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung. Selain barang bukti sebanyak 54.947 ekor, petugas pun berhasil mengamankan pelaku yang berinisial AR yang merupakan warga negara Indonesia. Petugas biadang cukai Jawa Barat berhasil mengagalkan Upaya penyelundupan benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai 11 miliar rupiah melalui Bandara Hussein Sasa Negara Bandung. Dalam pengungkapan penyelundupan benih lobster tersebut, petugas berhasil mengamankan benih lobster sebanyak 54.947 ekor sebagai barang bukti serta pelaku berinisial AR warga negara Indonesia. Menurut Kepala Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Jawa Barat, Saifullah Nasution, penggagalan ekspor ilegal tersebut berawal dari analisa pihaknya terhadap gerak-gerik pelaku yang mencurigakan saat memasuki Bandara Hussein Sasa Negara Bandung. Setelah melakukan pemeriksaan, pihaknya menemukan 54.947 bibit lobster berusia 30 hari yang dibungkus ke dalam 33 kantong plastik. Saat ini barang bukti telah dilepasliarkan di Pantai Pangandaran pada Jumat malam. Kita bisa menyelamatkan keuangan negara atau kita boleh katakan uang nilai barangnya kurang lebih 11 miliar. Kemudian kerugian imaterilnya tentu kita bisa menyelamatkan populasi lobster mungkin yang bisa kita lipatkan 10 kali dari jumlah yang kita dapatkan. Nah, ikan tersebut pada tanggal 23 pagi dini hari kita lepas kembali ke laut sebagai upaya kita untuk kembali melestarikan. Sementara itu pelaku AR mengaku hanya sebagai kurir sehingga tidak mengetahui pihak penerima di negara tetangga tujuannya. Meski demikian, petugas tidak mudah percaya begitu saja dan kini AR telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AR dianggap melanggar Undang-Undang Kepabehanan No. 17 tahun 2006 Pasal 102A karena dengan sengaja mengekspor tanpa dilengkapi dokumen resmi dengan ancaman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun Jungto Undang-Undang 45 2009 tentang perikanan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV